Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Hai anak-anakku siswa-siswi kelas 6 bagaimana kabar kalian Hai apa pelajaran kita sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita saat rojak akan selalu berpesan mengingatkan untuk diri istat rojak sendiri dan juga kepada anak-anak sekalian bahwasannya kita harus selalu melakukan tiga M apa itu tiga M M yang pertama adalah memakai masker M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir M yang ketiga adalah menjaga jarak ya jangan lupa itu selalu harus kita lakukan Oh ya kita mulai pelajaran kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi kekerti dengan bersama-sama membaca al-bas malah bismillahirrohmanirrohim Anakku siswa-siswi kelas 6 hari ini kita belajar mengenai memiliki perilaku berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala halaman 61 yang pertama makna perilaku berserah diri berserah diri kepada Allah disebut dengan tawakkal yang tawakkal artinya adalah berserah diri yang artinya menyerahkan atau mewakilkan tawakkal adalah berserah diri kepada Allah menyerahkan segala sesuatu ibadah hidup dan mati dengan sepenuh hati itulah artinya tawakkal ya menyandarkan diri dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah merupakan ciri yang harus dimiliki oleh setiap mu'min berserah diri kepada Allah merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bismillahirrohmanirrohim wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin yang artinya dan bertawakkal kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman Quran surah al-ma'idah ayat 23 meskipun telah menyerahkan seluruh ibadah hidup dan matinya hanya kepada Allah bukan berarti tidak melakukan apa-apa kita harus tetap berusaha atau berikhtiar untuk meraih segala hal yang kita-kita-kita kan jika kita ingin pintar maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh begitu juga jika kita ingin kaya maka kita harus rajin bekerja dan menabung Allah tidak menyukai orang yang hanya berserah diri yang kedua manfaat berserah diri kepada Allah manfaat berserah diri kepada Allah atau bertawakkal antara lain adalah yang pertama memacu diri untuk bekerja dan berusaha lebih giat karena orang yang malas tidak termasuk golongan orang yang berserah diri yang kedua manfaatnya terhindar dari sikap kecewa dan putus asa jika sesuatu yang dilakukan belum sesuai dengan harapan dan keinginan kita karena yang diinginkan belum tentu baik yang ketiga terhindar dari sikap sombong atau takabur jika hasil yang dilakukan berhasil dengan baik karena semuanya sudah menjadi gandang Allah SWT yang keempat sadar bahwa banyak sekali kelemahan pada diri sendiri dan jauh dari sempurna sehingga butuh bantuan dari Allah SWT yang kelima manfaatnya adalah membuat hidup lebih tenang karena semua sudah dipasrahkan kepada Allah SWT selanjutnya adalah memiliki sifat fatona yang pertama makna fatona apa sih fatona fatona adalah salah satu sifat wajib bagi rasul yang artinya apa fatona fatona artinya adalah cerdas atau pintar lawan dari sifat fatona adalah balada fatona lawan katanya adalah balada balada artinya adalah bodoh nabi dan rasul utusan Allah sangat mustahil mempunyai sifat balada atau bodoh karena jika rasul bodoh maka tidak bisa menyampaikan mengerti dan mengajarkan wahyu dari Allah untuk umatnya arti kata fatona sangat puas pengalamannya tidak hanya cerdas dalam berpikir atau intelektual saja akan tetapi cerdas secara emosional seperti dalam bertindak dan menghadapi masalah manfaat sifat fatona memiliki sifat fatona atau cerdas merupakan keharusan bagi setiap muslim dengan memiliki sifat cerdas seorang muslim akan rajin dan tidak malas dalam belajar serta bekerja selain itu jika mempunyai sifat fatona seorang muslim bisa menyelesaikan masalah yang ada pada diri sendiri orang lain ataupun lingkungan berikut beberapa manfaat sifat fatona yang pertama memanfaatnya adalah arif dan bijaksana dalam menghadapi masalah dan bersikap kepada orang lain yang kedua manfaat sifat fatona adalah berpengetahuan dan berwawasan luas yang ketiga hidup disiplin dan menghargai waktu dan yang keempat manfaat sifat fatona adalah mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk atau hak dan baik rangkuman pelajaran mengenai sifat terpuji perilaku terpuji yang keempat rangkuman pelajaran empat yang pertama adalah jujur jujur adalah menyatakan sesuatu apa adanya tidak ditambah ataupun dikurangi dan tidak dibuat-buat yang kedua manfaat kejujuran antara lain dicintai Allah dipercaya banyak orang disayangi sesama mudah mendapat pekerjaan dan mengantarkan kepada kebaikan rangkuman yang ketiga sebagai anak wajib hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah dengan mengikuti nasihatnya tidak menyakiti perasaannya berkata halus membantu dan mendoakan mereka yang keempat berserah diri kepada Allah adalah menyerahkan segala sesuatu seperti ibadah hidup dan mati kita kepada Allah yang kelima orang yang berserah diri kepada Allah tidak mudah putus asa terhindar dari sikap sombong selalu bersyukur dan membuat hidup lebih tenang yang keenam paltonah adalah salah satu sifat Rasul yang artinya cerdas atau pintar baik dari segi pikiran tindakan dan ibadah yang ketujuh rangkuman terakhir adalah setiap muslim harus mempunyai sifat paltonah atau cerdas karena sifat tersebut akan membawa manusia bersikap arif dan bijaksana banyak mendapat ilmu terbiasa bersikap disiplin dan bisa membedakan yang benar dan yang salah itulah mengenai pelajaran keempat perilaku terpuji dan rangkumannya tugas sekalian adalah mengerjakan latihan uji diri 2 yang halaman 63 dan mengerjakan latihan soal pelajaran 4 dari halaman 64 65 dan 66 bagian A B C D dan E nah itulah yang harus kalian kerjakan di buku paket dan kirimkan melalui whatsapp berupa foto baik anak-anakku demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah 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 Alamin Syukran Terima kasih Saya akhiri dalam ucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul